Hai semua sayang-sayangnya Budi hari ini Budi memasak rendang padang ada biasa bumbunya ada bawang putih bawang merah kemiri terus jahe lengkuas saya belum dengan daun-daun semua itu terus ini ada daging rendang daging rendang ini Budi pakai satu kilo ya dan sudah Budi potong-potong kecil-kecil lah supaya nanti ini bumbunya meresap terus Budi pakai baby potato kentang yang kecil-kecil yang biasa orang padang itu pakai untuk rendang rasanya enak dia keras enggak lembek nah itu yang yang Budi suka jadi Budi pakai seperlunya dah ini rempah-rempahnya biasa ini ada kucingnya Budi nih wadeng kacau Budi ini Oke rempahnya bawang putih ada kemiri bawang merah semuanya agak-agak aja ya ini bawang-agak ada lebih jadi Budi Masukkan aja bawang merah terus itu nanti Budi blender ini lengkuas jahe daun limau terus ini serai nanti Budi semuanya Budi blender ya kecuali yang daun-daun itu terus nanti ini cilinya sesuaikan aja pedasnya Budi ada cili sedikit ya Budi pakai terus ini ada rempah daging kalau yang enggak punya rempah daging pakai tumbar jinten terus ini apa namanya tumbar jinten kunyit bumbu-bumbu pepek kalau orang Jawa itu bilangnya bumbu pepek tuh semua ya semua bumbu nanti Budi kasih asam keping nggak ada asam keping nanti Budi kasih jadi kita mulai saja kita blender ini bawang semuanya kali ini Budi mau pakai presto 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 yang cepat ya jadi kita blender dulu bawang nih bawang-bawang semuanya bumbunya kecuali daun ya Budi nggak ini nggak nggak blender nanti Budi masukkan aja campakan saja terus ini Budi pakai santan tiga kota kalau kalian ada santan yang biji apa kelapa itu bagus ya santannya ada minyaknya banyak kalau pakai santan kota ini minyaknya kurang jadi Budi kasih lebih santan nanti biar gurih gitu Budi mau rasa-rasa gurihnya rendang dari padang ya dia rendang padang tuh kering gitu ya bukannya berair sebetulnya air tuh kecil sedikit aja gitu seperti itu yang kurang kalian bisa tambah sendiri bahan-bahannya ikut selera kalian mau pedas ya mau tambah mau pakai santan kelapa yang asli atau santan biasa terserah ya yang penting seleranya yang penting rasanya itu betul-betul rasa rendang padang ya bukan rendang yang ya biasa itu Budi mau rasa rendang biasa rendang padang ini tadi bahan udah blender santan daging daun-daun semua masukkan jadi satu udah udah semua tuh terus tambahkan juga itu kentangnya masukkan sekali nanti masukkan juga itu rempah ya apa bumbu-bumbu perasa ini Budi set 15 menit nanti tunggu sampai dia matang lah ini Budi letak sil ya jadi penutupnya katupnya Budi letak sil nanti 15 menit kalau dia udah berhenti ini udah 15 menit ini karena kurang kurang kering jadi Budi masak di dapur ya karena takut nanti dagingnya hancur jadi Budi masak di dapur sampai kering ya akhirnya oke udah siap selamat mencoba sub indo by broth3rmax selamat menikmati